Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selam sejahtera, selam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Syekh Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan, beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika. Yang saya hormati pula Kepala BPS Provinsi Aceh, Bapak Ahmad Rizman Nasution, beserta seluruh jajaran BPS Provinsi dan juga BPS Kabupaten Kota di lingkungan Provinsi Aceh. Kemudian yang saya hormati pula para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Gunawan Alza, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Aceh. Yang kedua, Bapak Andrinaldi Adnan, Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser. Dan yang ketiga, Bapak Dwi Adhari Nugraha, Biodiversity Science Supervisor pada Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Kemudian, tak lupa, yang saya hormati, moderator kita, Ibu Rida Ferdiana, dosen statistika Universitas Syekh Kuala, dan seluruh hadirin Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Mohon bisa di-share screen slide saya. Yang pertama-tama, saya menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung, karena pada saat bersamaan saya sedang mengikuti acara China-ASEAN Statistics Forum, yang merupakan agenda tahunan untuk membicarakan kerjasama antara China dan negara-negara di kawasan ASEAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana peran statistik dan simpitas akademika di dalam mendukung transformasi lingkungan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita sama-sama telah mengetahui Indonesia berada pada satu titik, pada satu isu lingkungan yang begitu kompleks, di mana berdasarkan pengukuran dari Environmental Performance Index di tahun 2022, Indonesia mendapatkan nilai 28,2 dari nilai tertinggi 100. Dan kita berada pada peringkat ke-164 dari 180 negara. Kita berada pada peringkat ke-22 dari 25 negara di Asia Pasifik, termasuk peringkat ke-8 dari 10 negara ASEAN. Ini menunjukkan bahwa isu lingkungan di Indonesia memang merupakan satu isu yang sangat serius, isu yang cukup banyak dengan rentang geografis negara Indonesia yang cukup luas. Maka dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian, Bapak Presiden telah menyampaikan arahan kebijakannya, bahwa pelestarian lingkungan, pelestarian alam ini, ini merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab setiap individu, setiap orang, untuk bisa menyelamatkan bumi kita. Maka dari itu, kolaborasi yang sangat kuat dari seluruh jajaran, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pelaku usaha, termasuk juga masyarakat, untuk bersama-sama menangani berbagai isu lingkungan dan bisa memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi di dalam penanganan berbagai isu lingkungan tersebut. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, isu lingkungan ini juga merupakan salah satu pilar yang diusung oleh agenda global, yaitu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana pada salah satu pilarnya itu adalah mengenai pilar pembangunan lingkungan. Maka dengan demikian, bahwa program pembangunan lingkungan ini merupakan program global, program bersama, agar seluruh pengelolaan sumber daya lingkungan ini, ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dalam konteks negara Indonesia, tentu saja untuk seluruh masyarakat Indonesia bila dalam mencapai kehidupannya. Maka dari itu, untuk bisa mengukur sejauh mana pembangunan berkelanjutan ini dilakukan, maka diperlukan satu peran yang sangat penting, yaitu peran data statistik. Sehingga dengan demikian, kerangka kerja di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini benar-benar bisa diukur secara seksama. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya adalah saya akan menyampaikan beberapa contoh peran dari statistik di dalam pembangunan lingkungan, termasuk juga beberapa contoh-contoh mengenai inovasi teknologi di dalam pembangunan lingkungan. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, bahwa tuntutan modernisasi untuk bisa menghasilkan statistik yang berkualitas, ini didorong oleh berbagai tantangan di mana saat ini tantangan data berkualitas dan juga cepat dan beragam, ini sangat dibutuhkan. Masyarakat dengan adanya kemajuan teknologi menuntut untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas dengan cepat tersebut. Sehingga dengan demikian, ada beberapa inovasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber data baru, yaitu big data. Dengan menggunakan big data, artinya kita bisa melengkapi adanya data gap untuk bisa menghasilkan statistik. Sehingga kita bisa menghasilkan statistik yang hampir mendekati real time. Kemudian juga kita akan bisa mengembangkan metode baru, yaitu small area estimation, di mana pengembangan indikator dan juga modeling statistik. Ini bisa memperkuat metodologi untuk bisa menghasilkan data statistik pada tingkat atau level yang lebih kecil lagi. Kemudian adanya pengembangan geospasial statistik, di mana sudah dikembangkan suatu kerangka kerja integrasi antara statistik dan geospasial. Maka dengan demikian diharapkan bahwa statistik akan memiliki nilai manfaat yang sungguh luar biasa dipadukan dengan informasi geospasial. Namun demikian adanya sebuah inovasi baru, tantangan baru, harus hendaknya sesuai dengan pemenuhan 10 prinsip fundamental official statistik yang telah dikeluarkan oleh UN Statistic Division. Maka dengan demikian inovasi-inovasi tersebut itu benar-benar bisa menghasilkan data statistik yang andal, data statistik yang berkualitas, dan data statistik yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kepentingan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan juga para pelaku usaha. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya adalah contoh bagaimana kita mengukur pembangunan lingkungan ini melalui System of Environmental Economic Accounting atau disingkat SIA. Jadi, SIA ini merupakan satu kerangka kerja yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan juga aspek lingkungan. Karena kedua aspek tersebut merupakan aspek yang timbal balik. Melalui kerangka kerja ini, harapannya adalah berbagai pembangunan lingkungan yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, termasuk juga kondisi emisi udara, energi, dan berbagai aktivitas lingkungan. Ini benar-benar dapat diukur. Sejauh mana ini lingkungan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sejauh mana akan memberikan dampak terhadap konservasi lingkungan. Bapak-Ibu sekalian, UN Statistic Division dan juga UN Economic Cooperation di Europe itu telah mengembangkan satu teknologi yang mereka sebut adalah Artificial Intelligence for Air Environment and Sustainability atau disingkat ARIES. Ini merupakan satu teknologi kolaborasi, merupakan platform yang bersifat open source, yang bisa diinteroperabilitaskan dengan berbagai model statistik dan juga data statistik. ARIES dikembangkan melalui pemanfaatan citra satelit yang dianalisis dengan diolah melalui berbagai metode machine learning. Sehingga dengan demikian, tools ini dapat dimanfaatkan untuk bisa melakukan berbagai prediksi pembangunan lingkungan, termasuk juga perencanaan konservasi, bagaimana melakukan perencanaan tata ruang, pemetaan ekosistem lingkungan yang ada secara spasial, termasuk memberikan nilai atau memvaluasi ekonomi pada ekosistem yang ada pada lingkungan tertentu. Ini sudah dapat dimanfaatkan melalui tools yang bersifat open source yang disebut dengan ARIES. ARIES ini, Bapak-Ibu sekalian, ini sudah dimanfaatkan untuk beberapa piloting project di beberapa negara, antara lain untuk bisa melihat mengenai ekosistem hutan, termasuk juga ekosistem terubuk karang yang berada di bawah laut. Termasuk juga berbagai macam ekosistem yang ada di aliran sungai, maupun juga biofisik dan budaya, termasuk juga berbagai mana peran dari pertukaran komunitas pertanian ini bisa dilakukan. Nah, dengan implementasi dari ARIES ini, ini sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan lingkungan, khususnya untuk mengukur bagaimana neraca lingkungan ini, ini benar-benar bisa dihasilkan. Sebagai contoh, Bapak-Ibu sekalian, bagian dari neraca lingkungan pada slide berikutnya ini, ini adalah berbicara mengenai Ocean Accounts. Ocean Accounts ini atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai neraca sumber daya laut. karena ini berisi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam manajemen kelautan. Maka dengan manajemen kelautan yang baik, ini dapat mengindikasikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga pemanfaatan sumber daya laut yang dilakukan secara berkesenambungan. Ocean Accounts ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia bekerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN Bapenas, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan juga Badan Informasi Geospasial, di mana piloting proyeknya dilakukan di kawasan konservasi Gilimatra di Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa hal yang memang diperlukan di dalam Ocean Account tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu mengumpulkan data. Data ini kita peroleh dengan cara survei, yaitu untuk bisa mengetahui di sekitar pulau yang pada kawasan Gilimatra tersebut mengenai kondisi terumbu karang, rumput laut, dan juga hutan bakau atau mangrove. Kemudian juga kita memanfaatkan citra satelit, di mana citra satelit ini digunakan untuk menganalisis berbagai kondisi biofisik. Yang dimaksud dengan biofisik adalah kondisi mengenai suhu permukaan laut, keadaan jumlah klorofil di dalam permukaan laut, dan juga muatan padatan yang tersuspensi. Kemudian juga kita memanfaatkan berbagai data administrasi, termasuk juga data laboratorium, untuk bisa mengukur kadar oksigen, tingkat pH-nya atau asam dan basa, termasuk juga jumlah kebutuhan oksigen untuk organisme yang ada pada perairan laut tersebut. Melalui kerangka Ocean Account tersebut, maka kita bisa melihat aliran ekonomi yang bersumber dari sumber daya laut. Sumber daya laut tersebut tentu saja akan digunakan berbagai aktivitas ekonomi oleh penduduk sekitarnya. Dan kemudian sebaliknya, kita bisa melihat aliran ke lingkungan. Sejauh mana aktivitas ekonomi itu akan memproduksi berbagai waste atau sampah dari kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Maka dengan adanya Ocean Account, kita akan bisa melihat keseimbangan sekali lagi antara pertumbuhan ekonomi dan juga kelestarian dari sumber daya laut secara terukur dan pasti. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa teknologi yang sudah bisa digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya adalah untuk mengidentifikasi daerah rawan longsor. Melalui citra satelit, kita bisa melihat titik-titik rawan longsor yang dibantu dengan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan berita-berita rawan longsor tersebut. Maka dengan sistem clustering, kita bisa melihat bahwasannya semakin padat dari satu warna yang ada pada data spasial, maka ini menunjukkan satu potensi yang semakin besar tingkat kerentanan atau rawan longsor tersebut. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sehingga bisa berhati-hati ataupun bisa diambil kebijakan untuk mengatasi wilayah-wilayah yang terjadi longsor. Kemudian, mengenai kualitas udara, tentu saja, Bapak-Ibu sekalian, saat ini sudah dikembangkan dan juga ditanamkan berbagai sensor untuk mengukur suhu, mengukur kelembapan, dan juga berbagai informasi sehingga kualitas udara ini bisa diukur secara real time, dari waktu ke waktu. Maka dengan demikian, dengan memperhatikan tren dari indeks kualitas udara, pemerintah bisa mengambil berbagai langkah kebijakan untuk selalu meningkatkan kualitas udara yang ada di wilayah Indonesia. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian saya akan berbicara bagaimana peran dari perguruan tinggi, seluruh sivitas akademika, untuk bisa memberikan kontribusi di dalam mendukung transformasi lingkungan tersebut. Kita sama-sama sudah mengetahui, Bapak-Ibu sekalian, bahwa peran perguruan tinggi itu sangatlah sentral. Merupakan center of excellence dari suatu negara, yaitu perguruan tinggi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pengembangan riset dan inovasi bagi suatu bangsa. Bisa memberikan berbagai peningkatan kapasitas, mengembangkan SDM, termasuk juga keahlian dan keterampilan, serta melakukan pengembangan sosial dan budaya. Tentu saja bahwa peran perguruan tinggi yang sangat besar ini, ini dapat menghasilkan satu daya dorong yang besar bagi bangsa ini apabila dilaksanakan secara kolaboratif kepada pemerintah, kepada para pelaku usaha, kepada masyarakat, kepada media yang dilakukan secara integratif, khususnya dalam rangka menangani berbagai isu-isu lingkungan di Indonesia. Kemudian, bahwa kontribusi perguruan tinggi bisa dilakukan melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maka dengan demikian, akan bisa melahirkan berbagai metode-metode baru. Metode yang mampu memperbaiki pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk juga metode-metode statistik. Kemudian juga akan melahirkan satu kontribusi meningkatkan kapasitas bagi SDM Indonesia. Tidak hanya SDM ini dimanfaatkan untuk pemerintah, tetapi juga untuk sektor swasta dan tentu saja kepada masyarakat. Dalam rangka sama-sama kita bisa mendukung transformasi lingkungan. Dan juga memberikan kontribusi yang besar untuk bisa menghasilkan pemahaman bagaimana literasi statistik, literasi data digunakan sebagai alat untuk melakukan pembangunan lingkungan. Secara khusus, Bapak-Ibu sekalian, kolaborasi antara pergeruan tinggi bisa dilakukan kepada seluruh pihak. Dan secara khusus, bahwa BPS telah menyelenggarakan satu program kegiatan yang namanya pojok statistik yang merupakan sarana kolaborasi antara BPS dan pergeruan tinggi, antara BPS dan sivitas akademika. Harapannya adalah kolaborasi ini tentu saja akan mampu menangani berbagai isu-isu lingkungan, akan mampu berkontribusi melaksanakan pembangunan lingkungan melalui data statistik. Apakah melalui promosi statistik, literasi statistik, pengembangan kapasitas SDM, termasuk juga pengembangan metodologi dan konsultasi statistik yang bisa dilakukan melalui pojok statistik tersebut. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian sambutan yang bisa saya sampaikan. Pada sebulan September ini ada satu hari yang sangat penting pada tanggal 26 September, yaitu adalah Hari Statistik Nasional. Hari Statistik Nasional merupakan momentum bagi kita semua, seluruh instans statistik, tidak hanya yang ada di BPS, tetapi juga seluruh instans statistik yang ada di instansi pemerintah, yang ada di perguruan tinggi, yang ada di masyarakat, untuk bisa menjadikan Hari Statistik Nasional ini momentum pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, melalui pembangunan statistik yang berkualitas untuk Indonesia maju. Maka Bapak-Ibu sekalian, dengan Hari Statistik, harapannya melalui Seminar Nasional ini kita akan bisa menghasilkan satu ide-ide baru, gagasan baru, dan juga pembangunan, khususnya untuk di dalam melaksanakan pembangunan lingkungan. Besar harapan kami bahwa Seminar Nasional ini dapat berjalan dengan lancar, dan tentu saja akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan lingkungan di Indonesia. Demikian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.